Intro Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis bersama Kasat Bin Mas AKP Muhammad Syafi'i sambangi Pondok Zikir Tarikat Ahli Syatria, Desa Simpenggambus, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara. Ketua Pondok Zikir Muhammad Bakri berterima kasih kepada Kapolres Batubara yang telah menyambangi dan membantu untuk pembangunan Pondok Zikir. Pondok Zikir Tarikat Ahli Syatria merasa bahagia kedatangan Bapak Kapolres mengunjungi Pondok Zikir Ahli Syatria. Jadi kami tidak dapat membalasnya, terdatang Bapak Kapolres dan jasa yang diberikan Bapak Kapolres kami tidak dapat membalasnya hanya kami serahkan kepada Obah, semoga dia membalasnya dengan berdepan ganda adanya. Di waktu yang sama, Kapolres Batubara juga mengunjungi anak balita, Nur Fadila, 4 tahun, penderita lumpuh sejak usia 4 bulan. Ibu kandung Nur Fadila, Nurvira Lubis, mengaku harta benda sudah habis terjual untuk pengobatan anak tercintanya. Kapolres Batubara, AKBP Iwan Lubis mengatakan, Polres Batubara merasa terpanggil untuk membantu mendengar kondisi rumah zikir yang membutuhkan uluran tangan dan memberikan bantuan sembako serta sejumlah uang. Selain itu, pihaknya juga sangat prihatin melihat anak balita usia 4 tahun yang harus berhenti untuk berobat karena ketiadaan dan lahat. Berobat. Jadi dia umur 40 ribu ya? Iya, sampai lah sekarang. Pak, apa mau jual lagi, Pak? Udah berhabis, datang ada jual. Kemana lagi mau berobat lagi? Nggak ada lah berobat, sampai lah 4 tahun, Pak. Menurut dokter sakitnya? Dokter bilang, nggak bisa dokter bilangnya, dia koma, rumah sakit itu. Kata dia aluan gini, baru inilah pula menangani pasien. Jemis penyakit gitu, Pak? Jemis penyakit apa gitu, Pak? Dia setiap aja. Setiap aja. Berapa lama dia menderita penyakit demam tinggi? Setiap, apa? Dua bulan? Panas aja, Pak. 90 tingginya, Pak. Nggak turun-turun. Oh, mainnya. Hari ini kegiatan kami, Forest Petubara, serta pejabat utama dari Bimas, melakukan kunjungan ke rumah Sulu yang sedang dibangun. Kita tadi memberi bantuan berupa sembako dan hubungan sekedar untuk pembangunan rumah Sulu tersebut. Yang mana kita lihat tadi bersama, masih tahap awal dibangunan rumah Sulu di desa ini. Di kampus ini. Kemudian juga kita melanjutkan, melihat tadi anak yang lagi sakit, step ya, berdalam 4 tahun. Dan rasa prihatinan ini, kita memberikan bantuan, donasi dan sembako ke keluarga mereka. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.